Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Liza Nah ini adalah podcast perdana Dimana kita akan mendiskusikan Terkait dengan muslimah Oke terima kasih sebelumnya Saya ucapkan kepada teman-teman Yang sudah berkenan untuk mengklik video ini Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Nah jadi di podcast kali ini Ada satu tulisan Dari saudari kita Iiswasiatul Muznah Dimana beliau menulis Terkait dengan cara muslimah Memperjuangkan cinta Dalam buku karyanya bersama Kang Abay Yaitu dengan judul Cara muslimah memperjuangkan cinta juga Oke jadi Saya bacakan ya tulisannya Yang sangat menarik Dan saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Perangai cantik setangkai mawar Kelopaknya merah mentereng dalam kesahajaan Dan tangkainya berduri menancap pasang mata Semilir harum semerbak budinya Walau banyak yang mematahkannya Tertunduk teduh mata nanjeli itu Mengalihkan pandangannya Kala semburat cahaya Membias ke dalam lubuk hatinya Hari menjadi tak biasa Di tengah purnama menjaga malam Seolah suasana tetap terasa hangat Sosoknya kini menjadi bayang-bayang dalam ingatan Dentuman jantung tak terelakkan Walau tak sengaja berpapasan dengan dirinya Semacam itulah ketika hati seorang muslimah Yang diserami cinta Benih yang ditanam Tumbuh hingga hatinya menjadi berbunga-bunga Segala sesuatu tentangnya Merangkai rindu begitu indah Ketika cinta mengetuk hati seorang muslimah Mahakasih menganugerahkan cinta Melampaui semesta Mengubah kendali hati yang begitu diteguhkan Bahkan mampu menentang takdirnya Tampak berlimpah ruah Pecandu cinta terpedaya oleh hasrat sesaat Yang dicampur tangani oleh pengkhianatannya Bertatap mata berhalwat Menjadi hal yang biasa Menuhankan perasaan Adalah sebuah kesalahan Ya setiap yang terlarang itu menarik Memikat dan akhirnya terikat Bukankah benar? Kendati banyak yang mengetahui hal tersebut dilarang Namun diri tersihir melakukannya Itulah kekuatan cinta Iman begitu diuji Bila tidak memohon perlindungan kepadanya Berisiko terperosok ke dalam kenistaan Kekecewaan hadir Tidak sesuai dengan harapan Buah dari teramat mencintai selain kepadanya Dia maha penyayang Janganlah terus berendam dalam lautan rasa Karena ombak akan menghantam Sekuat-kuatnya karang akan karam di adang ombak Sabdanya telah memperingati Jangan mendekati zina Masih saja melanggarnya Ketika hati sudah tersakiti Pantaskah untuk menyalahkan? Menghakimi bahwa dia tidak adil Tidak ada hal yang menyakitkan Selain berharap kepada selainnya Ketahuilah Dia mencemburui hamba yang teramat mencintai hambanya Tak salah memang mencintai seseorang Tapi apa salahnya Lebih mencintai yang menciptakannya Dialah sang maha cinta Segala pemberi cinta kepada diri ini Yang sangat pantas untuk lebih dicintai Ketika muslimah memperjuangkan cinta Bagaimanakah? Yang pertama Mencintai dalam diam Jikalau mencintai dalam keheningan Sudah menyejukkan Tentu jiwa tak akan resah Meski tak mendeklarasikannya Sebenarnya muslimah dapat mengutarakan isi hatinya Kepada seseorang yang didambakan Hati jujur mencintainya Namun langkah memilih teguh di jalan cintanya Meskipun penuh tantangan Yang menguji diri Tapi inilah bukti cinta yang sesungguhnya Tak ingin menodai kesucian cinta Ketika hati tersentuh cinta Namun tak ingin sirna dalam zina Sulit melepaskan perasaan yang telah mengikat Namun belum pantas rasanya untuk bersemayam Bukanlah suatu perjuangan bila tak mengorbankan Kemudian kita bisa memperbaiki diri Ibarat seekor ulat yang menggelikan Bahkan perusak sehingga identik dengan sifat yang kurang baik Begitupun diri ini Seseorang pasti memiliki rekam jejak kelam di masa lalunya Tapi apakah tidak berkeinginan untuk bertransformasi? Memperbaiki diri bagai kepompong yang mengurung diri dari kemungkaran Merenungkan apa yang telah diperbuat Baik kesalahan maupun hal yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi Bukan hanya sekadar menginginkan seseorang yang terbaik untuk mendampingi Namun jadilah perempuan yang diperjuangkan oleh laki-laki terbaik Metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu Tak selamanya seseorang berada di dalam zona jahiliah Jangan menilai cantiknya seekor kupu-kupu dari ulat yang menggelikan Tapi maknailah perubahan itu dapat menjadikan dirinya lebih baik Dibanding seseorang yang tidak mau berubah dalam hidupnya Percayalah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik Begitupun sebaliknya Maka perjuangan cinta ini bukan untuk memikatmu namun dirinya Berbisik syahdu dalam doa Diri ini hanya dapat bersimpuh layu kepada dia maha perkasa Meluapkan semua perasaan dalam doa diheningnya malam Yang berkilauan bintang Ini adalah cara menyuarakan hati yang terus mendesak untuk bicara Riuh namanya terdengar oleh penduduk langit Bertawakal bila perasaan ini datang darinya Maka dengan keikhlasan untuk diserahkan kembali kepadanya Sejatinya hanya dialah sang pengubah hati Mendoakan kebaikan untuknya dan keteguhan hati ini agar tetap dijalannya Doa adalah kekuatan ketika jiwa tergoncang Sekaligus magnet yang dapat mendekatkan kepada kebaikan Kemudian kita bisa menjadi pembelajar Setiap perjalanan perlu bekal termasuk ilmu Belajar tidak hanya perihal akademik saja Tapi pengalaman yang didapat dari lingkungan sekitar maupun orang lain Belajar untuk mengontrol emosi diri Dan melakukan hal yang bermanfaat Sebagai bentuk kontribusi dalam menyalurkan potensi yang dimiliki Pentingnya menjadi pembelajar bagi muslimah Karena kelak dia adalah seorang guru bagi generasinya Ketika kita mendidik seorang laki-laki maka hanya mengubah satu orang Namun ketika mendidik seorang perempuan maka akan mengubah suatu peradaban Walau kini langkah tak seirama Tapi yakinlah pada saatnya tiba Allah akan mempertemukan di titik yang sama Seiring menunggu waktu Pergunakanlah kebaikanmu untuk kedua orang tuamu dan orang lain Tetaplah teguh di jalan cintanya yang memang terjal dan berliku Percayalah ada puncak kebahagiaan Seusai berjuang di jalannya Oke demikian dari tulisan teh iis Dan ini adalah tulisan yang sangat indah gitu ya Dari rangkaian katanya Dari pilihan diksinya Dan dari hal ini kita bisa langsung tertampar gitu Atau langsung jelep rasanya ketika Kita ingin memperjuangkan cinta tapi dengan cara yang salah gitu Ketika kita menginginkan keberkahan Ridho dari Allah Mana mungkin kita melakukannya Atau mewujudkannya dengan cara yang salah Atau dengan cara yang Allah benci Jadi yuk kita bijak dalam memperjuangkan cinta kita Jangan sampai kita terjebak dalam suatu kemaksiatan Dimana kita akan susah untuk kembali Nah mungkin untuk episode 1 podcast perdana ini Saya cukupkan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta dinyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe